selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Padepokan Al-Karamahualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam menjelang pagi untuk seluruh pemirsa semoga kita masih diberi kesehatan keberkahan murah rezeki jauhkan dari segala marabaya tadi kami walaupun hujan-hujan kami tadi ini telah selesai surpi ke Simpang Jodoh dan sekitarnya dan disini kami akan membongkar atau akan membuktikan bagaimana sebenarnya itu disebut Simpang Jodoh kebenarannya itu bagaimana untuk itu disini akan kami buktikan semoga pekerjaan kami ini dilindungi Allah SWT Tuhan yang menciptakan kita semua semoga niat kami ini supaya lebih jelas tentang Simpang Jodoh alamatnya di Pasar 7 Tembung maka dari itu kami akan berdoa semoga dalam doa kami ini Allah akan membukakan tentang cerita asal Simpang Jodoh marilah kita berdoa Al-Jubillah minasyiatur rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alaihi wa rahmat Ya Allah kami mohon pertolonganmu Ya Allah berilah kami kesehatan keberkahan dan mohon kepadamu Ya Allah permudahlah urusan kami ini sesungguhnya seluruh mahlukmu kau ciptakan di dunia ini baik yang nyatamu pun yang gaib semua hanya menembah denganmu Ya Allah malam ini ridhoin Ya Allah berkahilah kabulkanlah niat kami Ya Allah datangkanlah Ya Allah yang sebenarnya yang nyatamu pun yang gaib terutama penguasa yang ada di Simpang Pasar Pinsang Pasar yaitu 7 Simpang Jodoh datangkanlah Ya Allah bahwa yang benar itu benar yang salah itu salah datangkan Ya Allah mohon datangkan Ya Allah yang ada gaib yang ada di Simpang 7 Simpang Jodoh mohon mohon Ya Allah Ya Tuhan kami mohon Ya Allah Ya Tuhan kami mohon Ya Allah Ya Tuhan kami coba coba lihat dulu lihat dulu lihat dulu tanya Assalamualaikum tanya-tanya Assalamualaikum 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 kau siapa kau siapa kau siapa kau siapa kau siapa oh kau siapa nama Mbak Suti-Mbak Suti siapa wajah nama sebenarnya ah 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 nggak gini kalau memang kamu ya kalau memang Mbah ini ya yang ada sebagai pimpinan pemimpinan maluk goib yang ada di simpang pasar tujuh simpang jodoh ya kami akan akan datang kemari menanyakan sesuai kayak mau disempurnakan cerita-cerita tentang simpang pasar tujuh itu ya Apakah berkenan Mbak apa-apa tambah Mbak bisa mau ngasih tahu kalau Mbak bisa dikalahkan baik ini murid-murid saya yang mau saya suruh mimbang-mimbang mau satu-satu atau sekalian tiga satu-tiga baik atasi baca bismillah bismillah baca 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 apakah baca 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 b Hebat juga kalian Mana lagi Baik, baik, baik Mbak Mbak terasa tinggi juga ilmunya Mbak ya Tapi yang lebih tinggi itu Ilmu Allah, ilmu Tuhan Jangan Mbak, jangan sombong Berarti Mbak ini Termasuk, pantas Mbak jadi pimpinan Simpang Pasar 7 Simpang Jodoh Baik, yang lebih jago Mbak Hanya Tuhan Allah yang menciptakan seluruh makhluknya Kalau memang Mbak Beranggapan Mbak sudah menang Mbak sudah jago Cuba Ini murid saya Dengan kekuatan Allah Melalui Al-Quran Cuba ya Imbangi Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa wal khayru al-shayru La ta'ur bukinatu wa lanawu Lahu mafis samawati wa mafis al-ard Man jalati yasfa'u minlaw illa biizmi Ya'lamuna bayina ilahu wa l-kalfahu Wa la ya'iduna bayini wa ila abimah Wa siya'l khayru al-shayru 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 al-sh Udah gak aku salah? Iya Gini Mbak Sebenarnya ini Selama ini kan cerita Cuma simpang jodoh Aja Kalau memang Mbak merasa Gaidnya Nguasai situ Kami datang mau baik-baik Apalagi Mbak Udah tua gini kami hargai Kita sama-sama ciptaan Tuhan Mbak siapa nama aslinya tadi Namanya Oh panggilannya Jadi yang terkenalnya itu Mbak Selain itu nama apa Apa berhubungan dengan Simpang jodoh Ya karena Mbak yang Ilmu Mbak untuk bantu Orang-orang Mendapatkan jodoh Oh Melalui apa? Melalui susu? Benar Oh dulu gini Gini Saya mau nanya dari awal dulu Mbak ini Kedatang Udah keberadaan di Mbak itu asalnya Dari mana Dari mana? Saya dari Jogja Oh dari Jawa Oh dari Jawa Mbak dulu dari Jawa Kok bisa sampai ke Tanah Deli ini? Dikirim Sama? Oleh kompeni Oh berarti Mbak disini Waktu dulu kemari Mbak masih muda lah ya Tahun berapa? Satu Satu Sembilan Sepuluh Oh Seribu Sembilan Sepuluh Mbak kerja kontrak Di kontrak Belanda Iya Ketanah Deli Iya Mbak sama siapa? Sama suami Oh sama suami Suami pun kerja di perkebunan Di perkebunan Tembako sini? Mandor Oh jadi mandor Jadi Mbak kerja disitu juga? Iya Bantu dia juga Kok bisa Selain itu profesi Mbak apa? Saya Itulah membantu orang-orang yang susah Kesulitan Dalam bidang apa? Semua Melahirkan juga Oh berarti profesi Mbak Yang menolong orang melahirkan Ya Dan meminta Mengusuh yang sakit-sakit Yang masang-masang susu Paling banyak Oh paling banyak masang susu jodoh Untuk jodoh Oh untuk jodoh Berarti semua orang yang datang Kebanyakan Ya Orang-orang untuk minta Supaya mendapatkan jodoh Iya Oh Mbak juga ada susunya? Ada susunya Ada berapa? Ada tujuh Oh tujuh Di buah Rumah Mbak dulu dimana? Dimana rumah Mbak? Kok bisa disitu Siapa? Simpang jodoh Dimana rumah Mbak dulu? Pas disekitar Simpang jodoh Oh simpang jodoh Pas depannya nyebrang itu rumah Itu dulu rumah apa? Rumah perkebunan Perkebunan Ombak nempati disitu? Iya saya Menempati disana Oh Jadi Jadi Mbak selama hidupnya Di samping kerja di Di perkebunan tembako Di tembako deli ini Ombak profesinya Untuk menolong orang Anak apa Orang-orang yang mau melahirkan Kusuk Tapi yang terbanyak Masang susuk jodoh ya Iya Berarti sampai sekarang Terkenal itu Simpang jodoh Karena Keberadaan Mbak dari awal ya Tahun berapa tadi? Tahun 1910 dari Jawa? Iya Oh Datang ke perkebunan ini ya Mbak meninggal kira-kira tahun berapaan? Sekitar 1960 Oh tahun-tahun 60an Iya Kalau dari tadi Mbak ngomong gitu kan Kita gak sampai terjadi pertempuran Iya Iya Jadi keberadaan Tapi saya mau tanya lagi Sama Mbak ini Itu terjadi sering kecelakaannya Antara Bok ke kiri itu Yang arah ke bandar setia sana Sampai ke pasar mau sembilan Banyak kali terjadi Kematian-kematian di luar kewajaran Gak ada kenderaan Kadang-kadang bisa jatuh sendiri Menjadi kematian Itu memang disebabkan kesalahan manusia Atau Memang ada Mbak sama pengikut Mbak semua itu Ada pengaruh ke situ Iya Itu termasuk daerah kekuasaan Oh itu daerah kokasan Mbak Iya Tapi kok Mbak kejem kali bunuh-bunuhi orang Nah Untuk ditombalkan Sama seperti saya Iya Tapi apakah itu orang-orang yang bersalah Mbak kayak gitu Mereka yang udah seperti itu Yang memang Manusia yang udah Salah Banyak berbuat dosa Oh Jadi yang Yang sering terjadi kecelakaan itu Karena orang-orang yang sudah Melupakan Tuhan Allah itu sendiri Mereka kerjanya di dunia ini Membuat dosa Iya Udah terlampu banyak dosa Iya Karena banyak dosa Mbak ambillah itu Iya Sebagai Sebagai Termasuk pengikut Mbak lah ya Iya Jadi pengikut Ya Nah sekarang ini begini Saya akan baik-baik Ya Mbak pun Apa Di situ Keberadaannya Apa masih ada juga Orang-orang di situ Yang daerah sekitar Jualan-jualan di situ Masih ngasih-ngasih sesajen Mbak Ada beberapa yang Oh makanya keberadaan Mbak masih ada di situ Berarti masih ada satu dua orang yang Yang setiap malam apa itu Malam Jumat Kliwon Jadi sebulan sekali tetap ada Orang-orang masing sesajen Ngasih sama Mbak Oh Berarti termasuk rame di situ juga ada pengaruh doa dari Mbak ya Karena ada kami Bantu mereka Oh Rame nya di situ karena ada bantuan Mbak sama Sama apa ya Rakyat Mbak ya Pengikut-pengikut Mbak ya Nah sekarang gini Mbak ya Saya ini Bukan ada ikut campur urusan Mbak Alam nyata Kami yang punya Alam gaib sekitar situ Mbak yang nguasai Tapi kami minta tolong Ya Kami manusia Mbak juga Dari golongan gaib Ya Kita saling menghargai Ya Dan kalau bisa Ya Jangan sampai lah Mengambil tumbal Ya Orang-orang yang salah Biarkan lah Ya Jalan ini mereka tempuh Ya supaya dia sadar Kurangilah tentang hal-hal ini Ya Tau Mbak ini Mbak pun salah ini Dia karena Mbak Pakai susu Waktu Mbak mati itu ada dicabut susu Mbak Ada di susu Itu yang buat Mbak Minta tolong Untuk cabut Oh Berarti sampai Mbak mati susu di badan Mbak pun Lupa nyabut lah ya Tapi waktu mati Mbak Apa Agak susah matinya Belum Makanya Mbak jadi penasaran Oh Berarti gara-gara susu ini juga Mbak sampai sekarang Penasaran Akhirnya membalas kepada manusia lain Iya Ya Begini Mbak Ya Kalau memang Mbak Sampai sekarang penasaran gara-gara susu Ya Insya Allah Ya Insya Allah Ya Kalau Mbak minta mohon Kami Ya mungkin dari Kami dari pedop Padepokan Ya Alkarama Walidayah ini Ya kami berusaha Kami akan mohon kepada Allah Supaya susu yang di badan Mbak ini Nanti Insya Allah Akan kami bantu keluar Tapi Mbak janji ini Ya Ya Tolong Ya Kalau Mbak pun di bangsa Mbak Doakan supaya pasar tujuh tembung ini Semua ini Ya diberi kesehatan keberkan Didoakan Kepada Allah Bukan Mbak Minta doa sama Mbak ya Mbak pun doakan Ya supaya juga Yang Melalui Ya lalu lintas Di sekitar Sekitar Simpang Jodoh itu juga Coba Nanti dikasih tahu Sama rakyat Mbak Ya Yang sudah selama ini Mbak Tarik dari bangsa manusia Yang ikuti Mbak Gara-gara manusia yang banyak dosa Yang tukang melawan orang tua Main judi Narkoba Yang tewas di luar kewajaran Ya Itu semua ada pengaruh dari Perbuatan Mbak Dan pengikut Mbak Nah Kalau memang Mbak Di sini Seperti itu Berarti Mbak salah Ya Jadi Kalau memang Mbak Mau minta tolong Nanti dicabutkan susu Walaupun Mbak udah meninggal Tapi Mbak masih penasaran Belum diterima Allah Jasadnya Ya nanti saya doakan Ya Nanti saya usaha kepada Allah Melaksanakan jikiran-jikiran Untuk melepas Susu apa aja itu Mbak Yang ada di badan Mbak Ada Sosok emas Haa susok emas Ya intan Oh intan berlian Dimana aja itu Di kening Oh kening Itu Di bawah ini Tujuh di pundak Ya Di bawah mulut ini Supaya senyum Orang seneng Ya Ya Tapi memang Mbak Mbak bagus Berusaha untuk kebaikan Tapi jalannya salah Mbak Ya Tapi apa boleh buat Gak mungkin nasi Yang sudah bubur Menjadi nasi kembali Ya Saya dengan nanti Murid-murid Akan berusaha Mencabut Mencabut susu Mbak Ya Melalui kekuatan Allah Mudah-mudahan Allah meridui Nah Namun Ya Saya hanya Permintaan Tolong Ya Kami bangsa manusia Yang melewati Simpang Jodoh Dan juga yang jualan Di sekitarnya Ya Yang mencari rejeki Di sekitar Simpang Jodoh Dan kami semua Tolong Mbak Jangan sampai Menjadikan tumbal Ya Akhirnya kami disitu Masih tetap banyak Kecelakaan Tolong Ya Mbak ya Jangan sampai Seperti itu lagi Ya Insya Allah Mbak saya bantu Menyabutkan susu Mbak Minta Pertolongan Allah Mudah-mudahan dikabulkan Ya Baik Kalau begitu Tapi Saya bisa Ya Menolong Mbak Kalau Mbak juga Apa yang kami minta Mbak Turuti Ya Ya Tolong Ya Supaya kami bangsa manusia Jangan diganggu lagi sama Mbak Ya Urusan mati adalah Allah Yang bergendak Yang Yang mencabut nyawanya Bukan Mbak Ya Tolong Jangan sesatkan kami Ya Dan Mbak Yang terakhir saya minta Mbak harus disahadatkan Mbak Islam apa bukan Islam Oh Islam Iya Tapi sirik Mbak ya Mbak dulu masih masang-masang sesajan juga Waktu tiap malam Jumat Iya Oh Asal Mbak dari Jogja ya Iya Berarti masih berhubungan dengan Ratu Laut ya Iya Aduh Astagfirullah Ya sudah lah Yang sudah-sudah Mudah-mudahan Mbak ini Mengakui kesalahannya Ya Nanti Kami doakan Dan Mbak juga nanti kembali Ke Simpang Jodoh sana Tolong dibilangi semua Gaib-gaib Dibawa kekuasaan Mbak Kasih tahu semua Ya Supaya jangan Ya Mengganggu kami lagi Mencederai kami Ya Baik Kalau begitu Kami sadatkan Ya Sadatkan Pak Dili Salam Mbak Ashadu Allah Ashadu Allah Astagfirullah Bacakan surah Al-Fatihah Biar lancar Bacakan Pak Dili Ya Allah Ambul ya dosa Orang tua kami ini Ya Allah Alhamdulillah Kabulkanlah Dapatlah dia untuk bersahadat Ya Allah Ashadu Allah Ashadu Allah Amungba Ashadu Allah Surat ilah Ha'ilallah Wa ashadu Allah Wa ashadu Allah Muhammad Rasulullah Rasulullah Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan Nabi Muhammad Rasulullah 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 Alhamdulillah Selam Nek Alhamdulillah 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 Ikuti Pak Ikuti Pak Setiap ada pengajian Di Menjid Berdausi Itu Mbak Ya Terima kasih Mbak Ya Keluatan Keluatan Salam 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 semua Salam semua Salam 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 Bantu 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 Isi Biar dia istirahat Mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Atas izin Allah Tuhan yang maha kuasa Ini malam Pekerjaan kami Di Ridul Dan ini malam Niat kami dikabulkan Ada santri kami Salah satu Allah telah menghadirkan Bahwa siapa sebenarnya Ya Yang penghuni Ya Atau Yang menguasai Secara gaib Yaitu Cerita Simpang Jodoh Pasar 7 Tembung Deli Serdang Dan sini perlu dijelaskan kembali Bahwa memang benar Ya Sudah dari zaman Tahun 1910 Ya Mbah kita tadi Mbah Suti Sutiom Ya Yang mereka Asalnya dari Yogyakarta Kemedak Ke Tanah Deli ini Ya dikontrak bersama Bangsa Belanda Yaitu untuk kerja di Perkebunan Tembakau Suaminya menjadi Mandor Di Perusahaan Tembakau ini Perkebunan Tembakau Dan Dia juga sebagai buruh Di Perkebunan Tembakau Namun Ada profesi lain Dari Mbah Mbah ini Yaitu Dapat menolong Orang yang melahirkan Yang memang zaman dulu Orang melahirkan pakai Ilmu Perkebunan Mungkin karena Negara kita pun Ya dokter-dokter Belum ada Atau masih bisa dihitung Dan Dia juga Menolong orang-orang yang Mau pusuk Yang terkilir Tapi Profesi yang utama Mbah ini Adalah memasang Susuk Susuk jodoh Bagi perempuan Laki-laki Belum mendapatkan jodoh Nah ternyata Inilah Yang dikatakan Tadi penguasa gaib Dari Pasar 7 Simpang jodoh Semua ini Kami serahkan Kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Benar tidaknya Inilah hasil kami Mediasi Yang diizinkan Allah Malam hari ini Malam Yang Diridoi Allah Atau Tuhan Yang Maha Kuasa Demikan dari kami Sekali lagi kami Padalpokan Al-Karomah Waalaikumsalam Mengucapkan Terima kasih Selamat malam Menjelang pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam